Tahun 1998, Hanif resmi bergabung dengan Partai Kebangkitan Bangsa. Di tahun 2005, ia dipercaya menjadi Wakil Sekjen Ketua DPP PKB. Ini menjadi titik balik perjalanan politiknya. Berturut-turut di tahun berikutnya, Hanif memegang jabatan strategis seperti Wakil Ketua Umum Dewan Koordinasi Nasional Gerakan Pemuda PKB pada 2006, Ketua Umum DKN Garda Bangsa dan Sekjen DPP PKB, pada 2014. Ia juga merupakan anggota DPR RI Komisi 10 dan anggota Badan Anggaran teriode 2009-2014. Ketenaga kerjaan juga bukan hal baru bagi Hanif Dahiri. Sejak mahasiswa, ia cukup vokal menyurahkan hak guru lewat lembaga studi dan advokasi guru yang diketuainya. Ia juga sempat mencicipi jabatan staf khusus menangkateran selama setahun pada era kepemimpinan Herman Suparno. Menteri Jokowi ini nampaknya juga hobi berusukan. Beberapa hari setelah dilantik, ia menunjukkan publik dengan aksinya melompati pagar saat sidak di sebuah kantor perusahaan pengerah tenaga kerja. Namun, melompat di pagar saja tentu jauh dari cukup. Indonesia dan sejuta masalah ketenaga kerjaannya bakal menjadi pekerjaan nomor baru bagi Hanif Dahiri. Mampukah sang anak TKI mengakhiri polemik berkepanjangan pengerah kerja dalam dan luar negeri? Inilah Muhammad Hanif Dahiri dalam wajah Kabinet Kerja Jokowi CK. Halo selamat malam saudara, kita berjumpa lagi dalam program wajah Kabinet Kerja Jokowi CK. Anda bersama saya Timothy Marbun. Seperti biasa kita selalu berbicara dengan salah satu menteri di dalam Kabinet Kerja Jokowi CK. Karena itu kita bisa membahas berbagai macam masalah di negeri ini dan bagaimana mereka berencana untuk mengerjakan tugas mereka untuk melampauinya dan bahkan membawa negeri ini lebih maju lagi. Hari ini kita sudah bersama dengan Menteri Ketenaga Kerjaan dengan Pak Muhammad Hanif Dahiri. Selamat malam. Selamat malam Mas Timothy. Selamat Anda mendiruki posisi baru Anda sebagai Menteri Ketenaga Kerjaan. Ini sebuah tantangan yang tentunya banyak sekali Pak. Ini yang menanti Anda saat ini berbagai masalah. Terima kasih, ya mohon doanya juga dan dukungannya. Mudah-mudahan bisa amanah, manfaat, perkah buat semua. Ini cukup menarik karena yang menduduki posisi ini sebelumnya juga tekan juga begitu Pak ya. Tidak, sesuatu. Jadi apa yang sudah disampaikan nih Pak, yang dititipkan kepada Anda? Ya seputar reformasi ketenaga kerjaan secara keseluruhan, ini Pak Moheming Skandar sebagai Menteri Ketenaga Kerjaan Transmigrasi pada periode yang lalu. Beliau kan sudah melakukan sejumlah terobosan dan juga perbaikan-perbaikan di tingkat ketenaga kerjaan, baik itu yang terkait dengan ketenaga kerjaan dalam negeri maupun yang luar negeri, kaitannya dengan permasalahan TKI. Jadi ya keuntungan saya menempati posisi ini salah satu dalam proses handover-nya lebih enak. Lebih gampang jadinya ya? Kalau berbicara mengenai pemilihan Anda nih Pak Hanif, banyak kalau di dalam kementerian kabinet kerja ini Pak, banyak nama yang mungkin kita sudah banyak kenal, tentunya sejumlah politisi seperti Cahyokumolo sudah malam melintang, setiap kali ada berita mengenai pendiri perjuangan, Puan Maharani dan lain-lain. Nama Hanif Dekiri mungkin kita kenal memang seorang politisi PKB, tapi pada saat menduduki kementerian ketenaga kerjaan, banyak yang menjadi bertanya, oh iya apa kira-kira latar belakang seorang Hanif Dekiri, kenapa iya yang dipilih menjadi menteri tenaga kerja begitu. Kalau kita lihat rekam jejak Anda, adakah yang bisa Anda bawa ke dalam kementerian ini Pak? Ada. Kalau soal kenapa benar-benar saya mendapatkan portfolio di sini, tentu saya tidak bisa menjawab ya, karena itu hak repartif presiden. Nah tetapi kalau dikaitkan dengan background dan latar belakang saya, kementerian ini boleh dibilang bukanlah kementerian yang baru, atau urusan yang baru buat saya. Ya pertama karena latar belakang saya ini memang dibisarkan dari dunia aktivisme politik mahasiswa, saya banyak bergelu di isu-isu pengorganisasian dan advokasi rangkaian, nah isu-isu itu termasuk diantaranya adalah isu-isu soal buruh, walaupun tidak full misalnya soal buruh, karena juga ada pengorganisasian petani, ada pengorganisasian kaum miskin kota, tetapi buruh juga menjadi bagian dari aktivisme politik saya zaman mahasiswa itu yang pertama. Yang kedua, saya kebetulan juga itu pernah menjadi staff khusus, Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi pada saat kementerian itu dipimpin oleh Pak Herman Suparno, kebetulan juga dari PKP. Terus kebetulan yang ketiga, saya ini dari latar belakang keluarga, saya kebetulan juga adalah anak seorang TKI. Ibu saya pernah bekerja di Saudi Arabia selama 6 tahun untuk 2 periode. Periode pertama beliau ini bekerja selama 2 tahun, terus kemudian pulang, habis itu balik lagi selama 4 tahun. Jadi total 6 tahun beliau ini bekerja sebagai TKI di Saudi Arabia, sebagai membantu rumah tangga. Bapak usia berapa itu saat ibu berangkat ke harus-harusnya? Sekitar kelas 2 SMP lah. Sudah mengerti Pak mengenai kenapa ibunya harus berangkat menjadi seorang TKI, kenapa tidak bisa di rumah saja gitu, apa pemahamannya? Mungkin alasan mengapa ibu saya harus pergi saya tidak cukup paham waktu itu. Saya pahamnya kalau memang kondisi sosial ekonomi keluarga kami ini kan relatif terbatas atau pas-pasan lah ini, atau bahkan kadang-kadang kurang. Cuman saya tahu persis bagaimana abah saya, ibu saya, dua orang tua saya ini, mereka ini orang-orang kampung, tetapi pikirannya terhadap anak itu selalu terkait dengan soal pendidikan. Jadi orang tua saya itu selalu ingin misalnya anak-anaknya ini bisa mendapatkan pendidikan yang baik. Bapak ingin bagaimana waktu itu susahnya mencari uang untuk menyekolahkan seluruh anak-anaknya ini sampai menjadi sarjana semua? Ya saya merasakan betul karena saya ini anak pertama. Kadang sedih juga kalau begitu anak. Apa ya istilahnya? Susah, mau ceritanya itu agak susah. Karena saya ini, apa, apa perjuangan ayah yang Pak Arief ingat? Ingat betul bahwa itu ayah lakukan demi keluarga bisa bersekolah. Ya mereka susah saja lah ini. Mereka susah sebagai orang kampung itu, terus apa, pernah tinggal di kandang sapi. Pernah tinggal di kandang sapi. Ya, saya jadi... Sorry. Tapi ini cerita perjuangan soalnya Pak Arief. Kenapa? Ini cerita perjuangan. Bagaimana seorang yang... Pak Arief tadi ceritakan, pernah tinggal di kandang sapi. Pak Arief sudah lahir waktu itu. Ya saya, anak pertama pada saat itu. Sudah merasakan dari orang tua yang dalam kondisi begitu. Sekarang anak kesanjana semua. Salah satunya bahkan terpilih oleh presiden menjadi menteri. Apa pesan orang tua kepada Pak Arief? Ya kalau orang tua saya ini kan... Apa? Mereka ini orang-orang... Desa yang sangat amat bersaahaja. Jadi... Mereka ini kalau kepada saya, mereka lebih banyak menanamkan nilai-nilai agama. Mereka lebih banyak menanamkan nilai-nilai yang terkait dengan soal budi pekerti. Nilai-nilai soal perjuangan. Itu banyak. Itu mereka banyak sekali. Bahkan pada saat... Saya... Apa? Diumumkan menjadi... Menteri Ketenaga Kerjaan misalnya. Terus... Saya berkesempatan untuk nengok sebentar ya. Orang tua saya. Ibu saya juga nangis. Terus kemudian... Lebih banyak... Lebih banyak... Memberikan nasihat lah. Untuk... Agar saya ini tetap lurus. Saya ini tidak aneh-aneh. Tidak aneh-aneh. Bisa menjaga amanah. Tidak aneh-aneh. Mungkin ada pusat khusus. Jangan sampai terlibat apa-apa. Mungkin ada juga Pak. Tidak spesifik seperti itu. Kalau yang spesifik seperti itu anak saya ya. Anak ya? Ya. Kalau anak saya yang ngomong langsung. Apa? Apa? Setelah ngucapin selamat nih. Tidak bilang. Apa? Menteri yang jadi menteri jangan korupsi. Kan mau lakukan. Anak paling besar? Itu anak yang sulung. Kelas 1 SMA. Ini betul ya. Pesan dari anak. Pesan dari orang tua. Itu amanah yang harus dijalankan. Saya bersyukur punya keluarga yang seperti itu. Karena itu jadi kayak alarm. Ini kayak alarm buat diri saya. Untuk selalu menjaga amanah gitu. Oke. Karena orang tua juga. Kenapa? Mendukung saya dalam hal ini ya. I will do my best. Oke. Saat kita kenali. Kita akan berbicara dengan Pak Anik. Mengenai hobinya. Saya dengar. Memiliki hobi khusus terhadap musik. Seperti apa? Seperti apa? Rumah berdinding bata ini sepintas hanyalah rumah biasa. Tak ada yang menguatnya tanpa istimewa. Namun yang menarik. Di rumah ini. Seorang menteri pernah dibesarkan. Adalah Hanif Dahiri. Yang kini menjabat sebagai menteri tenaga kerja. Anak pasangan Zuhri Maksum dan Siti Habso ini menghabiskan masa kecilnya dengan sangat sederhana. Bahkan nyaris kekurangan. Rumah yang terletak di Desa Bonerjo, Kecamatan Blotongan, Kota Selatiga, Jawa Tengah ini. Belum tak begini. Hanya berukuran 4x4 meter dan langsung bersebelahan dengan kandang sapi. Anaknya memang dia itu anaknya menurut. Jadi ya kalau disuruh apa-apa itu ya pasti berangkat. Oh dia bilang punya sapi dulu. Memang dia waktu kelas berapa ya aku juga lupa. Ya masih SD lah itu memang SD SMP itu dia sering nyapit itu lumpur. Tapi setelah itu kan sapinya tak sejarah terus untuk beli rumah yang di Jepang ini. Perjuangan Zuhri membesarkan anak-anaknya berbuah manis. Hanif tak hanya menjadi kebanggaan, tapi juga pejabat pemerintah. Fakta lain yang mengharukan. Ibu Mba Hanif adalah mantan TKI yang pernah bekerja di Arab Saudi. Ia nekat bekerja jauh dari keluarga demi mendapatkan kehidupan yang lebih baik. Di Arab Saudi itu dan kita bisa memperbaiki rumah ini. Karena rumah yang pertama itu berdiri tahun 1973. Rumah yang besar ini, ini berdirinya tahun 1979. Saya sudah jadi. Di mata adik-adiknya, Hanif dahili merupakan sosok yang tegas. Dia merupakan panutan bagi keempat orang adiknya. Memang lahir dari keluarga kecil. Dulu rumah kami cuma satu kotak mas. Jadi kalau orang tidur itu, tujuh orang itu jejer-jejer. Kayak apa? Kayak... Kalau orang Jawa kayak Gerehter itu ya. Kayak gitu. Terus yang saya masih ingat banget. Dulu kalau rumah kami itu kok ada yang nampak masih. Itu ada satu orang yang tidak ingat. Bukan kebetulan, anak TKI kini jadi menteri. Harapan keluarga hanya satu. Hanif tetap jujur dan amanah menjalankan tugasnya. Berharap pengalaman hidup menjadi bekal memimpin dan menyelesaikan berbagai persoalan. Terima kasih. Terima kasih. Kondisi ekonomi keluarga begitu buruk sampai harus tinggal di samping kandang sapi. Lalu ayah anda kemudian mendapatkan posisi sebagai PNS atau pekerjaan sebagai PNS. Lalu ibu berangkat sebagai tenaga kerja wanita. Sampai enam tahun kalau ditotal. Mulai membaik kondisi keluarganya pak ya. Kalau tidak salah rumah pun sampai bangun pakai tangan sendiri begitu pak. Ya jadi rumah saya ini apa saya yang bangun. Nah prosesnya dari rumah biasa gitu terus kita kan pengen tembok lah. Pada masanya itu kan orang pengen kan sebenarnya itu. Nah akuasanya itu ngajak saya bikin batu patah. Jadi kita bikin batu patah satu-satu. Bikin sendiri batu patahnya? Bikin sendiri. Kok bisa pak? Kok tau caranya? Ya misalkan teknologi batu patah kan teknologi yang sederhana pak. Iya. Nah kita bikin batu patah sepupanya habis itu sudah dibakar. Sudah begitu beliau ada rezeki. Melayalah nanti beli pasir. Terus kemudian beli apa kapur. Jadi pelan-pelan tuh pak ya? Iya pertama pelan-pelan. Pertama mulai dari batu patah dulu. Nah pada saat sudah mulai ngebangun. Nah abad saya jadi tukangnya. Saya jadi tukang apa? Ngaduk Ardoran. Nah itu saya ingat itu saya juga. Tidak usia SMP itu. SMP. Jadi setiap hari, setiap kali pulang sekolah. Saya itu pasti harus begitu. Jadi pulang sekolah. Sore. Bangun rumah? Iya bangun rumah sampai sore. Nah itu adik saya masih kecil. Waktu itu yang di kolak saya. Berarti yang nomor dua ya. Itu suka bantu-bantu gitu. Itu perempuan. Sebisanya batu. Rumah itu sampai sekarang masih berdiri. Dan temboknya tetap tidak ditutup. Jadi masih kelihatan batu patahnya. Itu batu patah buatan tangan sendiri tuh. Tidak boleh tertutup mungkin. Ya waktu itu karena memang tidak ada. Tidak ada uangnya ya. Tidak ada uangnya juga. Terus kemudian ketika saya sudah jadi DPR waktu itu juga saya tidak. Nah pikir nah ya sudah lah biar aja ini dipakai dari secara keluarga saya. Jadi sekarang masih ditempati keluarga? Masih. Masih. Kenapa pengalaman tidak di renovasi? Ya sebagai rumah kan sekarang sudah keadanya sudah jauh lebih baik lah ya. Dan di sana tinggal orang tua saya aja yang tinggal. Jadi kalau gede sih agak lumayan gede. Karena rumah kampung kan modelnya cukup besar. Iya. Itu orang tua diajak ke Jakarta nggak mau pak? Nggak mau. Kenapa pak? Ya gue kan punya aktivitas sendiri. Aktivitasnya sendiri di rumah. Sudah nyaman di kampung halamannya gue. Itu harus apa? Harus menunggui kampung lah. Bapak saya mau tanya cerita sedikit mengenai ibu Nda. Yang tadi bapak cerita bahwa sempat menjalani tugas untuk menghidupi keluarga sebagai tenaga kerja wanita. Pertama dua tahun dulu ya pak ya. Bapak mungkin tadi mengatakan tidak mengerti sebenarnya pada waktu itu mengapa harus berangkat. Tapi dua tahun ditinggal ibu lalu bertemu dengan ibu. Cerita apa yang disampaikan ibu tentang pekerjaannya pak? Ya saya bersyukur karena pada saat ibu saya bekerja ke luar negeri itu. Itu kira-kira cerita yang saya dengarkan dari beliau. Beliau mendapatkan majikan yang baik. Jadi itu kenapa beliau sampai kembali lagi itu kan karena merasa kebutuhan di rumah kira-kira kurang. Masih dirasa kurang modai dan beliau punya keyakinan bahwa di sana ini masih kayaknya baik. Jadi akhirnya balik lagi ke sana gitu. Jadi itu yang saya syukuri sehingga kalau hari ini kita mendengarkan ada banyak TKI kena masalah ini itu. Ya saya bersyukur karena ibu saya. Alhamdulillah beliau baik-baik saja selama itu. Bahkan beliau dihajikan. Oleh majikan? Ya dihajikan oleh majikan. Jadi itu sesuatu yang buat ibu saya juga sangat berharga. Kalau tidak salah hobi musik ya Pak? Ya dengerin hasilnya sih. Dengerin atau? Ceritanya gini saya ini dari jawaban kuliah kan memang kadang kalau pas ada inspirasi itu walaupun gitar saya ini nanggung. Bukan seorang gitaris yang baik. Ya hanya bisa CFG-CFG itu. Cuma kadang suka dapat inspirasi lalu dapat notasi lagu kayak gitu. Jadi setelah itu saya simpan lalu saya pikir-pikir ini masa iya sih lagu bumi ini kok cuma diperdengarkan ke teman-teman aja. Nah pas saya sudah di DPRK saya pikir kan sedikit-sedikit bisa nyicil nih ada duit nih. Udah akhirnya saya bilang rekaman satu, rekaman satu. Sampai akhirnya bisa 11 lagu. Nah itu yang kemudian saya kumpulkan. Terus ada teman yang membantu saya untuk aransmennya. Itu yaudah jadilah album itu. Sekarang bisa dapat di mana Pak albumnya? Di toko-toko ini ada. Musik biasa ada? Di toko-toko, di mall-mall misalnya itu ada di Semarang juga ada. Jadi namanya benar-benar nama apa Pak? Tetap Handi udah kiri atau? Oh ya, MHD. MHD? Muhammad Harif Dhaqiri. Jadi di albumnya hanya MHD saja gitu. Boleh kita dengar suaranya Pak Nih? Yang laku apa tuh ya? Yang saya taunya yang albumnya Pak Nih? Traces of a Broken Heart. Oh Traces of a Broken Heart itu judulnya. Itu artinya jejak-jejak sebuah hati yang patah. Itu lagu yang melesu kira-kira gitu. Saya agak malu sebenarnya soal itu. Tapi kalau seru lagi, ada lagunya yang berjudul, The Drizzle. The Drizzle. The Drizzle. Ode to my princess. Jadi krimis. Oh ya. Order. Ode to my princess. Gimana tuh Pak Nih? Baiknya Pak. Ada yang apa? Yang 9 itu. Pasal Indonesia. Ada yang Relisi 1. Oke. Bagus, Bagus. Bagus, Bagus. Bagus banget. Deh, Lerici 1. Ternyata nih. Albumnya di toko-toko musik terdekat nih kalau ada yang mau. Ternyata… Ya silahkan, silahkan dibeli. Silahkan dibeli. Silahkan dibeli. Biar modal saya kembali. Jadi kalau dulu kita punya presiden punya album, sekarang kita sudah punya menteri yang punya album dipadik Oke, pada saat kita kembali, saya akan langsung ke beberapa masalah Yang akan ditangani atau akan Bapak hadapi dalam kementerian Bapak Di antaranya tentunya ada mengenai buruh, ada mengenai TKI Kita mari ke sana, selesai lagi Tugas negara menciptakan lapangan kerja bagi rakyatnya 237 juta jiwa adalah angka yang cukup besar jika dibandingkan lapangan kerja yang terbatas Tiap tahun angka tersebut berpunyur makin besar dan menjadi bom waktu bagi permasalahan ketenang kekerjaan Tak pernah absen, tiap 1 Mei ribuan burung tumpah ruah turun ke jalan Menuntut hal yang sama tiap tahunnya, kenaikan lumpah Tapi paling tidak, penghapusan sistem tenaga alidaya Sedangkan di perantauan, ribuan TKI tengah menanti kejelasan nasibnya di negeri orang Gaji yang tak dibayar, penyiksaan oleh majikan, hingga menanti funis mati Tak hanya itu, masyarakat ekonomi ASEAN atau MEA 2015 yang tengah digodok Juga menambah panjang daftar pekerjaan rumah Yang harus diselesaikan hal indah kiri dan kementerian yang dirimingnya Di lepasnya pos transmigrasi dari kementerian ketenang kerjaan Diharakan dapat menjadikan kementerian ini lebih fokus pada nasib tenaga kerjaan Kemenanggar juga dituntut mampu mengurai benang kusut antara serikat pekerja dan pihak penusaha Terima kasih Anda masih bersama kami Kita masih berbicara dengan Menteri Ketenaga Kerjaan Pak Hanif Dakiri Pak Hanif, saya tadi mau langsung mengenai beberapa permasalahan yang akan langsung dihadapi oleh kementerian Anda Kalau disederhanakan mungkin salah satu yang paling diingin ketahui adalah mengenai tenaga kerja Indonesia yang berada di luar negeri Dan yang kedua mungkin mengenai buruh utamanya di dalam negeri ini Untuk sesi ini saya mau berbicara mengenai tenaga kerja Indonesia terlebih dahulu yang berada di luar negeri Berbagai masalah ini merudung mereka Pak Secara general mungkin sebagian besar bekerja dengan baik di negara penempatan mereka Tapi kita tahu bahwa ada ratusan buruh yang saat ini menunggu hukuman Terhadap apa yang mereka lakukan di sana Ada yang 15 ribu lebih gaji yang tidak dibayar Ada mengalami kekerasan fisik sampai 7 ribu lebih buruh Ini baru beberapa masalah yang merudung para TKI Kalau dari laporan yang Bapak terima sejauh ini Ini baru mungkin seminggu menjabat sebagai Menteri Tentunya masalah-masalah seperti ini seperti menumpuk bagi Anda Tapi paling tidak apa yang Bapak rasa bisa dengan cepat dan harus dengan cepat Menjadi target utama paling tidak jangka pendek saat ini Masalah-masalah yang tadi Mas Timoti sebutkan itu Itu masalah-masalah yang pada saat kepemimpinan Pak Muhaymin istandar Di Jepnakar Trans ini kan sudah diperbaiki ya Sudah diselesaikan secara bertahap Termasuk diantaranya kan yang Anda sebutkan tadi Dengan Saudi Arabia dan Saudi Arabia kan sudah diambil keputusan moratorium Nah jadi Tapi kalau berangkat dari situ Kita tahu persis bahwa kebutuhan akan perlindungan tenaga kerja Indonesia di luar negeri Dan pengawasannya Nah itu menjadi salah satu faktor terpenting Yang kita harus memiliki kepedulian Nah karena itu tentu saya berkepentingan Untuk memastikan agar sistem perlindungan kita Dan sistem pengawasan kita terhadap itu Bisa lebih baik Nah tentu ini bukan monopoli dari kementerian tenaga kerja sendirian Karena kalau soal penempatan segala macam itu kan pasti Pursinya itu lebih di BNP2 TKI Nah tetapi kita terus akan koordinasi untuk memastikan bahwa Sistem kita ini dalam hal perlindungan dan pengawasan itu bisa lebih baik Nah saya pengen sistem kita ini semuanya di online kan Ya kan nanti yang dinagar online kan Sebenarnya di BNP2 TKI ini juga sudah mulai online Sebenarnya nanti dihubungkan juga misalnya dengan PPTKIS Atau ini perusahaan-perusahaan yang mengerahkan tenaga kerja untuk dikirim ke luar negeri Terus mungkin juga dengan dinas di daerah Ini kalau misalnya ini semua bisa di online kan Semuanya bagus karena kita bisa memantau Sejadi nih dari orang keluar rumah Sampai kemudian orang kembali lagi ke rumahnya Itu yang saya sedang mencari formula Bagaimana agar sistem perlindungan dan pengawasan itu bisa lebih kuat Seseorang yang sangat tidak diinginkan Dari apa yang kita sebut sebagai tenaga kerjaan Indonesia Atau tenaga kerjaan Indonesia yang berangkat ke luar negeri adalah Kesan ada seperti human trafficking di situ Pak Bagaimana seorang tenaga kerja yang sebenarnya tidak mumpuni Sebenarnya tidak memadai Bahkan ada yang di bawah umur Dalam tanda kutip dijual ke luar negeri untuk diperkerjakan Ini kan berarti banyak sekali Pak Oknum-oknum yang ingin bermain di ranah ini Betul Dan mungkin tadi seperti yang Anda katakan Ini tidak sepenuhnya bisa ditangani dari kementerian Anda sendiri Banyak kementerian lain yang terlibat Bahkan aparat lain yang terlibat Tapi paling tidak untuk meminimalisir hal-hal yang bersifat ilegal ini Pak Terutama mereka yang hanya sekedar mencari untung Tata memperpedulikan nasib Dari mereka yang dikirim keluar Apa yang bisa dilakukan dari kementerian Bapak? Ya kita harus tegas Kita harus tegas kepada siapapun yang menjadi bagian dari pengiriman TKI ke luar negeri itu Kalau misalnya dia perusahaan pengerah tenaga kerja Berarti kita juga harus tegas kepada mereka Jadi segala sesuatu itu harus tegas pada aturan yang ada Ini kan problemnya begini Dari luar negeri ini kan ada demand Ada demand yang tinggi kan Jadi ada kesempatan, ada lowongan kerja Nah ini kemudian cara kita Warga yang bisa merespon ini kan bisa macam-macam Nah kalau respon kita ini Tidak bertanggung jawab Kita kan bisa asal isi aja nih Yang penting kita kirim orang Jadi kalau dia bisa bekerja disana Tanpa kita misalnya pernah memperdulikan Apakah yang kita kirim ini Tepat atau tidak Tepat atau tidak Apakah yang kita kirim ini sudah Di training dengan baik atau tidak Menguasai bahasa di setempat atau tidak Apakah kompetensi saya sudah memiliki standar Ini kan banyak Nah oleh karena itulah saya berencana Untuk soal ini Saya berencana melakukan evaluasi secara menurut Terhadap eksistensi dari PPTKIS Nanti kita coba petakan dulu Misalnya karakter-karakter dari PPTKIS selama ini Yang sudah ada seperti apa Karena saya juga tahu dari proses handover Pak Muhammad ke saya Saya juga mendapat informasi bahwa Pak Muhammad sudah melakukan audit Ya kan audit yang sifatnya administratif dan audit yang sifatnya fasilitas Untuk pada PPTKIS itu Saya tidak menolak bahwa ada orang yang mencari uang Ada orang yang berbisnis disana Tapi bagaimanapun bisnis ini kan juga jangan sampai Menimbulkan korban Terus kemudian mencederai rasa kemanusiaan kita Nah disitu yang perlu kita pastikan bahwa Sistem yang terkait dengan tatanan PTKian ini Katakanlah mulai dari soal rekrutmen Kemudian ada medical check up Ada soal pelatihan Ada tes psikologi Ada pembukalan akhir Lalu penempatan Sampai kemudian orang bekerja di luar negeri Pulang lagi harus kita Fasilitasi untuk integrasi secara sosial Itu semua harus kita pastikan Lebih baik sistemnya Dan yang pasti juga harus dibuat semakin transparan Semakin accountable Sehingga publik juga mungkin bisa terlipat untuk mengalasi dan mengantau Ada argumentasi bahwa kalau melihat sistem yang dijalankan sejauh ini Untuk perihal pengiriman maupun pengelolaan dan pengawasan tenaga kerja Indonesia di luar negeri Campur tangan pemerintah khususnya di Kementerian Anda sebenarnya ini tidak cukup kuat Begitu Pak Karena ini adalah ranah swasta juga Kebanyakan yang bermain pada asal pengiriman dan lain-lain Apakah Bapak setuju dengan argumentasi ini? Kalau tidak setuju Apa bentuknya bahwa benar-benar Anda bisa menjalankan Kalau peraturannya A Berarti memang inilah yang bisa ditekankan Jadi begini Kan pemerintah itu sebenarnya dalam hal ini adalah Kementerian Kepernakan Kerjaan Dia mengambil posisi sebagai regulator Jadi kami yang menyiapkan regulasinya Kebijakannya disitu Nah bahwa kemudian ini Pelaksana-pelaksana swasta ini Ini kan dia menjalankan kebijakan dari yang sudah dibuat Nah PO termasuk disitu operatornya itu juga BNP2 TKI Dalam hal penempatan Dan mereka berkoordinasi lah Di dalam sistem penempatan tenaga persia Indonesia itu Nah saya kira kalau misalnya Ini kan problemnya Pertanyaannya satu apakah sistemnya ini sudah maksimal belum? Saya ingin katakan bahwa sistem ini sudah berkembang lebih baik Ya kan Nah cuma ini harus dibuat menjadi lebih baik lagi Nah itu yang saya ingin dorong Masih banyak rongga untuk pemerintah Masih banyak Yang dilakukan Cak Imin kemarin sudah banyak hal-hal positif Makanya sampai dia membekukan Ada puluhan izin dari PJTKI Itu karena Cak Imin saya juga sangat serius Misalnya melakukan penataan itu Dan saya ingin pastikan bahwa penataan yang sudah dimulai oleh Cak Imin ini Ini tidak berhenti Maka saya harus majukan lagi Nah untuk itu saya tentu tidak bisa melakukan sendiri Tapi harus bekerjasama dengan semua pihak Dengan teman-teman di BNP2 TKI termasuk juga dengan teman-teman PJTKI sendiri Oke Nah tentukan kita butuhkan kerjasama Karena sama-sama lah kita ingin-ingin menjaga Agar kepentingan masing-masing tetap ada Yang bisnis boleh Silahkan bisnis Tapi pemerintah berkepentingan untuk menindungi warganya Berkepentingan untuk memastikan agar jangan sama warganya dikirim ke luar nuker ini Tanpa kompetensi yang memadai Ini komitmen Anda Oke baik Pak Hanif kita masih akan berbicara lagi Pada saat kita kembali Saya akan menanyakan mengenai satu masalah yang pastinya Pada saat setelah pelantikan pun langsung ditanyakan Yaitu permasalahan buruh sesatai Kalau berbicara ketenaga kerjaan tentunya ada satu hal yang selalu menjadi pembahasan Setiap tahun bahkan Yaitu persoalan buruh Dan tahun ini tentunya juga ini masih menjadi suatu yang dibahas Dan masih banyak tuntutan juga yang dilaksanakan oleh buruh Dan kita masih berbicara mengenai hal ini dengan Menteri Ketenggara Kerjaan Pak Hanif Tengkiri Hanif berbicara mengenai buruh sendiri Kalau tidak salah setelah dilantik pun pertanyaan buruh langsung ditanyakan kepada Anda pada saat itu Ada dua masalah kalau kita berbicara mengenai buruh Tentunya kita berangkat dari tuntutan mereka Yang satu adalah mengenai pekerja alidaya atau outsourcing Dan yang kedua selalu mengenai kesejahteraan dari buruh itu sendiri Kalau mengenai outsourcing terlebih dahulu Apa pendapat Anda mengenai hal ini? Sebenarnya kalau soal outsourcing itu Apa yang menjadi Ini normatif ya Apa yang menjadi kewenangan dari Kementerian Ketenaga Kerjaan Republik Indonesia itu sudah selesai Karena dalam konteks isu outsourcing itu Kita akan sudah membuat regulasi Karena ada permenaker yang mengatur batasan-batasan outsourcing yang Tinggal kalau saya tidak keliru Lima sektor pekerjaan lah Jadi misalnya seperti security, building service, kita kira-kira kayak gitu Yang di luar itu kan sudah tidak boleh Yang di luar itu Nah artinya dalam konteks ini sebenarnya yang tinggal menjadi pekerjaan kita adalah Penegakan hukum Ketenaga Kerjaan itu Nah ini yang memang masih menjadi tantangan ke depan Untuk di konteks Kementerian Ketenaga Kerjaan sendiri Itu kita akan perkuat tentu nanti pengawasannya Pengawasan terhadap norma-norma Ketenaga Kerjaan itu Yang terkait soal isu-isu seperti outsourcing Ataupun soal K3 dan lain sebagainya Nah tapi khusus kalau misalnya terkait isu ini Memang ada yang paling banyak berkojelak ini kan soal outsourcing yang di BUMN Nah saya sudah bicara pisik-pisik lah gitu Pas ketemu di lapor kabinet itu dengan Bu Rini Sumatno Menteri BUMN Ya intinya kita mau cari waktu lah untuk membicarakan soal itu Dan kita akan coba cari formulanya yang terbaik mengenai soal outsourcing itu Kalau mengenai kesejahteraan guru juga Sebenarnya termasuk yang outsourcing juga ini salah satu yang dibicarakan adalah kesejahteraan mereka juga Tapi lebih luas lagi mengenai kesejahteraan Utamanya mengenai upah guru sendiri Ini kan sesuatu yang sangat sulit Pak Dicari angka tengahnya itu sebenarnya berapa Itu salah satu kalau anda sendiri apa yang selama ini ide yang anda bawa Pada saat menjadi Menteri Ketenagakerjaan Bagaimana bisa mempertemukan entah itu pihak-pihak tripartit ini Ataupun angka yang bagaimana cara menghitung yang benar-benar ide Oke ini soal pikiran dulu ya Soal pikiran dulu Memang kalau isu-isu perburuan itu misalnya lebih banyak dihabiskan energinya untuk soal upah saja Atau iwal-iwal yang terkait dengan upah Itu memang kuadernya akan terjadi involusi Jadi karena ini perlu ulang-ulang kan Selalu setiap kali ada aspirasi Ada demo misalnya soal upah-upah Terus Makanya saya sedang berpikir Apa Tidak bisa nih misalnya kalau Kemudian wacananya Kita cari yang lebih Ini lah Lebih Signifikan Dikaitan dengan upaya peningkatan Kejahteraan buruh misalnya adalah dengan kita berbicara mengenai sistem pengupahannya Nah Sistem pengupahan misalnya kita bisa introducer bagaimana penggunaan skala upah Misalnya di dalam menentukan konstruksi upah apa Upah buruh itu Nah mungkin terus juga termasuk timing misalnya Timing apa Pembahasan penetapan apa upah minimum misalnya yang ada di Dewan Pengupahan di daerah misalnya Nah saya sedang cacaki ide ini Saya sedang kaji ide ini Yang pada intinya adalah kita ingin mendorong agar Isu-isu mengenai soal apa Upah ini tidak Tidak selalu alat gitu Tidak selalu alat Nah jadi saya juga cari terobosan Nah saya mau matangkan dulu soal ide mengenai sistem pengupahan itu Saya pasti harus ketemu dengan teman-teman di serikat buruh, serikat pekerja Saya juga harus bertemu dengan kalangan dunia usaha Nah itu saya pasti harus juga menyerap pengalaman dari teman-teman di Kementerian Tenaga Kersia sendiri sebagai pemerintah Terlibat memfasilitasi proses-proses dialog diantara mereka semua Nah saya berharap lah mudah-mudahan nanti ada formula menyangkut bagaimana isu soal upah ini bisa kita tingkatkan kualitasnya lah dengan berbicara mengenai sistem pengupahan Tapi kalau setiap tahun ada tuntutan upah, tuntutan kenaikan ini buat Anda wajar atau menurut Anda seharusnya ada solusi? Ya sebagai hak demokrasi kan itu pasti sasa saja ya Itu hak demokrasi rakyat, itu hak demokrasinya buruh dan siapapun tidak bisa melarang itu Ya kan kalau misalnya kita berbicara mengenai soal efektivitas persuangan politik buruh misalnya Apakah tuntutan mengenai soal upah itu harus melunuh berhenti disitu Atau sebenarnya adalah metode lain yang bisa kita pembangkan untuk memastikan bahwa kesejahteraan buruh ini juga meningkat Sehingga tidak melunuh soal upah maksud saya Karena kalau kita bicara mengenai sistem pengupahan itu pasti kan kecakupannya akan lebih luas misalnya soal kompensasi misalnya kan Terus banyak hal-hal lain lah yang mungkin bisa kita identifikasi satu persatu Mana yang ini bisa membantu mendorong peningkatan kesejahteraan buruh Kalau untuk posisi dari pemerintah sendiri Tentunya kita banyak mendengar teriakan begitu Pak Agar berada di posisi yang memihak buruhnya begitu memihak rakyat Tapi tentunya kan ada pihak juga disini yang berkepentingan Yaitu mereka yang memberi upah tentunya para pengusaha disini Kalau Anda mempersepsikan posisi ideal khususnya Anda dari pemerintah ini Apakah benar secara terang-terangan ya berpihak pada buruh tentu saja Atau ada peran sendiri Sebenarnya soal keperbiakan itu kalau buat saya itu keperbiakan kepada keadilan Keperbiakan kepada keadilan Nah tentu kalau dalam kasus-kasus atau dalam konteks sebuah struktur Di mana buruh ini banyak mendapatkan perlakuan yang tidak adil Ya pasti kita harus berpihak kepada buruh Kita berpihak bukan karena buruhnya Tapi karena keadilannya Karena buruh misalnya dalam konteks tertentu Mereka sebagai pihak yang didolimi Tapi dalam kes yang lain misalnya Kan ada juga misalnya yang pengusahanya ini mendapatkan posisi yang tidak adil Nah disitu pemerintah kan pasti harus menyeimbangkan dua kepentingan itu Karena posisi buruh itu sangat penting Sangat strategis Baiklah bagi bangsa dan negara Nah pengusaha juga demikian Nah sementara kepentingan mereka ini kan berbeda Nah disinilah seni kita untuk memfasilitasi dialog-dialog Penyelesaian masalah yang membuatkan kedua komponen penting bangsa itu Siapa yang khususnya Bapak ajak bicara untuk mencari Bagaimana sebenarnya titik temu ini Agar jangan sampai satu di atas yang lain begitu Bener-bener dicari suatu keadilan Kalau dari kementerian Bapak saja tentu saja tidak lebih luas dari itu Ya pastinya semua pihak lah ya Semua pihak misalnya dalam isu outsourcing misalnya Karena aspirasi yang banyak muncul soal outsourcing ini kan Lebih banyak terkait dengan pekerja di BUMN ya Nah pasti saya harus bicara dengan menteri BUMN Kalau yang di sekitar sekitar lainnya sudah lumayan ya Sudah ada perbaikan dan prosesnya masih terus berlangsung Kalau kita nanti bicara misalnya mengenai buruh perkebunan misalnya Kan itu hubungan industrialnya juga malah lebih gak jelas lagi itu Nah disitu juga sistemnya kan harus mulai dibangun Jadi saya kira ke depan ini ya intinya kita perlu dorong agar Hubungan industrial itu menjadi lebih produktif Nah soal perkebunan produktifnya ini Nah kita akan identifikasi kira-kira isu yang paling tepat misalnya Untuk mendekatkan relasi dialogis antara buruh dengan pengusaha misalnya itu apa gitu Makanya tadi yang saya coba introducir misalnya Soal sistem pengupahan misalnya kan Nah nanti sistem pengupahannya kayak apa Skala upahnya macam apa Yaitu bagian dari yang hari ini Saya sedang kaji gitu bersama teman-teman di Kementerian Tenaga Pesah Jadi selain dua masalah klasik bisa dikatakan klasik begitu yaitu mengenai tenaga kerja Indonesia di luar negeri Dan juga mengenai buruh ada satu masalah yang cukup khusus yang akan Bapak tangani Yaitu menghadapi masyarakat ekonomi ASEAN 2015 Tapi kita akan membahasnya benarkah tenaga kerja kita bisa-bisa tidak menjadi raja di tanahnya sendiri Ada sebuah tantangan tersendiri yang akan dihadapi oleh tenaga kerja Indonesia pada tahun 2015 Yaitu masyarakat ekonomi ASEAN Benarkah tenaga kerja kita terancam dengan dibukanya pasar kita ke dunia atau khususnya kepada ASEAN Dan kita masih berbicara dengan Pak Hanif Dakhiri disini Menteri Ketengkerjaan Benarkah tenaga kerja kita terancam Pak dengan adanya masyarakat ekonomi ASEAN? Ya pasti Apa yang bisa dilakukan? Ya banyak yang bisa dilakukan banyak Tapi begini Masyarakat ekonomi ASEAN 2015 ini nanti Ini kan akan menjadi pintu pembuka bagi mengalirnya tenaga kerja asing ya kan ke Indonesia Tenaga kerja sektor formal ini sudah mulai masuk misalnya ada akuntan ada dokter Terus kemudian ada apa sektor-sektor pekerjaan di pariwisataan saya kayak hotel apa segala macam koki kayak gitu Nah ini kan makin banyak nih Ada delapan atau ya kalau nggak salah delapan item atau sektor pekerjaan yang ini nanti akan mulai masuk dulu nih Nah ini kalau misalnya kita tidak membuat kebijakan yang bisa melindungi tenaga kerja kita sendiri Jangan kan kita ngomong soal TKI Eh ini kalangan profesional kita di Indonesia aja misalnya Itu bisa jadi enggak memperoleh lapangan kerja gitu Karena kalah bersaing Kita tahu misalnya kalau tenaga kerja dari luar ke Indonesia misalnya Mereka kompetensinya oke lalu bersertifikasi misalnya Nah sementara kita bagaimana? Nah ini menurut saya yang harus dijadikan perhatian tidak semua bukan hanya kementerian saya Tapi juga kementerian yang lain dan juga masyarakat secara umum Nah bagaimana kemudian dengan Gagasan atau pikiran-pikiran yang akan muncul dari kementerian saya terkait dengan soal Masyarakat ekonomi ASEAN ini Nah ada dua hal pokok yang saya ingin sampaikan Yang pertama adalah bahwa masuknya tenaga kerja asing itu Itu memang merupakan bagian dari proses liberalisasi dunia Kira-kira gitu Nah tetapi Indonesia jangan pernah menjadi korban dari liberalisasi semacam ini Jadi kita harus menyiapkan benteng Nah benteng itu berupa peningkatan kompetensi dan percepatan sertifikasi profesi Nah itu yang saya ingin lakukan dalam konteks ketenaga kerjaan itu Tapi ini butuh waktu juga nih Pak? Oh ya pasti butuh waktu Itulah kenapa kita butuh percepatan Ini harus kita cepetin proses sertifikasinya misalnya Nah oleh karena itu ada sebuah lembaga yang menjadi mitra saya namanya BNSP Badan Nasional Sertifikasi Profesi misalnya Nah ini harus kita dorong kita bantu misalnya agar kapasitasnya dan cakupannya itu menjadi lebih besar Sehingga dia bisa melakukan percepatan sertifikasi Nah kami yang di ketenaga kerjaan kita akan intensifkan Kita akan masifkan pelatihan-pelatihan untuk meningkatkan kompetensi dari warga kita Nah itu yang pertama nih Nah yang kedua kita harus melakukan pengetatan Terhadap? Terhadap tenaga kerja asing yang akan masuk ke Indonesia Nah pengetatan ini sesuatu yang logis Kalau kita berdialektika secara politik maupun secara ekonomi dengan negara lain Saya butuh hubungan dari banyak pihak ya Ini kan terkait dengan banyak kementerian Ada imigrasi mungkin ada kementerian luar negeri dan lain-lain Nah ini semua sedang saya identifikasi Jadi itu hanya ide-ide yang terlontar begitu saja misalnya dari pikiran saya Dalam rangka melindungi tenaga kerja yang ada di Indonesia Oke Kita coba misalnya kita hari ini aja masih gak bisa ngirim dokter ke Singapura aja Ya kan? Nah jadi ini kan tentu harus kita jaga bersama-sama Agar tenaga kerja kita yang sudah skilled, sudah educated ini harus dipastikan jangan sampai kalah Nah itu kan yang unskilled, uneducated yang selama ini menjadi TKI harus terus kita didik, kita perbesar sektor formalnya Jadi nanti kalau kita kirim-kirim ke luar negeri kita gak perlu ngirim lagi Jadi misalnya kayak PRT segala macamnya Iya Lebih profesional lagi Jadi di sektor formalnya yang kita penuhi Baik, terima kasih banyak Pak Menteri atas waktu anda bersama kita pada malam hari ini Kita ingin lihat bagaimana ide-idenya ini tentunya menjadi kenyataan Dan tentunya keharapan kita adalah bisa benar-benar berkontribusi terhadap Tidak saja menyelesaikan beberapa masalah yang dihadapi Tapi membawa lebih maju lagi tenaga kerja di Indonesia Terima kasih banyak Ya terima kasih Atas waktunya Itu tadi pembicaraan kita bersama Menteri Ketenaga Kerjaan Hanif Dakhiri Terima kasih atas waktu anda juga Sudah menyaksikan acara wajah Kabinet Kerja Jokowi JK Saya Tim Menteri Marbun, sampai jumpa